Hai semua welcome back di channel The Techno video kita hari ini akan mereview salah satu ponsel terbaru dari leko yaitu leko li2 mau tahu seperti apa desain dan performa ponsel ini simak videonya sampai habis ya yuk ya inilah dia salah satu ponsel andalan leko yang memiliki performa mumpuni untuk digunakan berbagai aktivitas multitasking seperti browsing gaming bermain media sosial dan masih banyak lagi yang lainnya salah satu hal yang menarik adalah kalian bisa dapatkan ponsel ini dengan harga satu jutaan saja dan sudah menggunakan prosesor Snapdragon 652 leko li2 menggunakan layar IPS LCD dengan luas 5,5 inch pada bagian depan terdapat kamera dengan resolusi 8 megapiksel speaker dan LED notifikasi di bagian samping kanan terdapat tombol volume dan tombol power di samping kiri terdapat slot SIM yang support dual SIM nanocard pada bagian belakang terdapat kamera utama dengan resolusi 16 megapiksel dual tone LED flash sensor fingerprint dan logo le selain itu terlihat garis antena yang menghiasi desain metal pada bodi ponsel ini Oke lanjut di bagian bawah ya terdapat speaker port USB type C microphone dan tidak ada jack audio ya Hai menurut kalian lebih enak yang mana sih ponsel dengan jack audio atau enggak komen di bawah ya ponsel ini memiliki fitur repot kontrol sehingga kita bisa mengoperasikan beberapa perangkat elektronik seperti TV DVD AC dan proyektor dengan mudah dan cepat Lego itu cocok banget dibuat main game berkualitas tinggi hal ini terbukti saat digunakan untuk bermain PUBG sangat lancar dengan settingan grafis di medium main Mobile Legends pun tidak ada kendala salah satu hal yang menarik dari ponsel ini adalah kondisi baterai yang sangat mendukung untuk satu kali permainan dalam waktu kurang lebih 10 menit hanya memakan baterai sekitar 8% saja cocok banget kan buat kalian yang suka main game berlama-lama kualitas dari chipset Snapdragon 652 ini sangat bisa diandalkan hal ini terbukti dengan bermain game lima kali berturut-turut tidak ada kendala mungkin beberapa dari kalian meragukan ponsel ini yang cepat panas dan itu ternyata nggak benar sih cuman hangat aja kok dan wajar juga soalnya ponsel ini kan terus menerus digunakan nah salah satu solusi untuk mengatasi masalah itu adalah dengan menurunkan tingkat kesirahan layarnya kurang lebih di 50% dalam kondisi baterai 10% pun leko leitu juga masih bisa digunakan untuk bermain game dengan lancar jadi bermain game online pun selama satu jam kedepan tidak akan bermasalah ini menjadi salah satu kelebihan ponsel ini sih karena berbeda banget sama ponsel sebelumnya yang udah aku review dimana jika kondisi baterai sudah dibawa 20% dia bakal lag banget pas dibuat main game mungkin ada beberapa ponsel yang mengalami kendala saat memainkan game dengan kondisi mengisi daya namun hal ini berbeda dengan leitu yang tetap lancar saat digunakan untuk bermain game dengan mengisi daya namun cara ini tidak dihancurkan ya karena membuat pengisian daya menjadi tidak maksimal perpaduan chipset CPU dan grafis yang diusungnya membuat leitu memiliki kinerja yang bisa diandalkan hal ini terlihat dari skor benchmark yang mencapai 1400 untuk single core dan 3100 untuk multi core maka dari itu leitu bisa dijadikan salah satu rekomendasi bagi kalian yang sedang mencari ponsel yang support dengan kegiatan multitasking namun dibanderol dengan harga yang cukup terjangkau berbeda dengan ponsel lain yang memiliki menu pengaturan pada slide atas leko li2 memiliki tampilan yang unik dengan menampilkan menu pengaturan pada home di ujung kiri contohnya seperti akses wifi bluetooth mode airplane kontras layar kalkulator dan masih banyak lagi menu pengaturan yang tersedia bagi kalian yang hobi streaming ponsel ini memiliki kualitas gambar yang cukup tajam serta kontras warna yang nyaman dipandang selain itu suara yang dihasilkan dari double speaker nya cukup nyaman saat didengarkan kalau misik untuk memiliki KAMP itu the 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 bagi yang suka fotografi rasanya ponsel ini cukup cocok buat kalian hasil foto kamera utama cukup detail dan ketajaman warnanya sangat terlihat walaupun di beberapa kondisi hasil foto terlihat standar namun untuk ponsel dengan harga satu jutaan kamera itu sudah cukup bagus ponsel ini bisa dijadikan salah satu rekomendasi bagi kalian yang sedang mencari ponsel dengan performa mumpuni dan harga yang cukup terjangkau hanya dengan harga satu jutaan saja kalian sudah bisa mendapatkan leko li2 yang kemampuannya cukup bisa diandalkan oke sekian video review kita hari ini mengenai pemakaian ponsel leko li2 nantikan video kita selanjutnya ya see you guys selamat menikmati